Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Kota Tasik Malaya bersama Satuan Pelayanan Kementerian Perhubungan Terminal Tipe A Indihiyak hingga pihak kepolisian memeriksa sejumlah armada di perusahaan otobus wilayah Kota Tasik Malaya, salah satunya di PO Bus Budiman. Hasil pemeriksaan, semua armada bus dinyatakan laik beroperasi. Namun untuk kelengkapan administrasi di PO Parwisata, masih terdapat kendala terkait izin operasional. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, serta Satelantas Polrestasik Malaya Kota menggelar rangkaian pengecekan atau ram cek di sejumlah perusahaan otobus di wilayah Kota Tasik Malaya menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023. Petugas pemeriksa satu persatu bus di PO Budiman yang melayani perjalanan selama masa liburan. Hal ini dilakukan guna memastikan kelengkapan sebelum beroperasi. Kepala Bidang Angkutan di Subkota Tasik Malaya, Ajat Sudera Ajat menuturkan dalam pengecekan tersebut beberapa kelengkapan yang dicek meliputi fungsi rembus, kondisi ban, sistem penerangan dan alat kemudi hingga fasilitas tanggap darurat. Ajat menyampaikan dalam ram cek kali ini pihaknya memeriksa tujuh sampel bus reguler hingga bus pariwisata. Hasilnya seluruh armada di PO Bus Budiman dinyatakan layak beroperasi. Untuk pengecekan hari ini di PO Budiman untuk bis akal reguler sama akal keakutan pariwisata. Pada umumnya kondisi teknis yang kami ambil sampel, yang kami cek itu sudah baik dan lurus. Yang dibuktikan dengan bukti musuh dunia tidak sesuai, masih berlaku. Kalau pengecekannya meliputi apa saja sih Pak tadi? Pengecekannya oleh sistem penerangan, sistem rem, kaca depan, ban, kondisi ban, depan dan belakang, juga ketersediaan palu, beaver, beaver, itu bukan pengecekan. Sampel ini berapa saja? Itu yang pengecekan. Yang untuk bis liberal, 4 bis. Yang ikutan pengecekan, 3 bis. Sementara itu, pendangung jawab regu Satuan Pelayanan Kementerian Perhubungan Terminal Tipe A. Indihiyang, Agus Nugraha menyebutkan, hasil pemeriksaan ram cek oleh petugas semuanya teruji layak jalan. Namun untuk lengkapan administrasi, khususnya di PO Pariwisata terdapat kendala terkait izin operasional, di mana 3 armada bus pariwisata diantaranya masih menggunakan izin bus reguler yang dalam aturannya tidak diperbolehkan. Secara teknis layak jalan itu, armada semua lulus uji, dikategorikan layak jalan. Memang ada terkendala di izin pawisatanya. Membanyakan si armada ini izinnya dari reguler menjadi pawisata dan pawisata menjadi reguler. Seperti itu. Memang seharusnya sudah boleh ditukar Pak? Sebenarnya itu dalam aturan itu tidak boleh. Makanya kita datang ke sini, perlu meninjaukan diri, kita bikin kelakuan ke pusat biar nanti kita menungguan ke pusat. Jadi untuk hari ini kita bikin dulu kelakuan untuk kegiatan 6 cek kusus pawisata. Berapa yang ditemukan Pak? Untuk sementara ini yang ditemukan armada ada tiga armada yang izinnya reguler dan dipakai untuk pawisata. Dan ada pun tadi di pool Budiman ada izin-izin itu untuk reguler. Alhamdulillah berhasilkan kegiatan yang baik, ada yang berhasil. Agus menambahkan atas temuan di lapangan. Saat ini pihaknya akan melaporkan izin operasional ke Kemen Hub Pusat untuk ditindak lanjuti. Rifki Saya Bani, Redar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.